Ledakan-ledakan besar kembali menghiasi langit Beirut setelah lewat tengah malam pada minggu 6 Oktober 2024 di tengah kempuran militer Israel. Sejak melancarkan serangannya pada pertengahan September lalu, Israel masih terus memperluas pengebomannya di Lebanon. Sebuah video menunjukkan ledakan-ledakan yang menerangi langit di pinggiran selatan Beirut, di mana Hisbullah disebut memiliki markas di sana. Israel memang mengintensifkan serangan di selatan Beirut, lentaran menargetkan pejabat Hisbullah di Lebanon. Sebelumnya serangan Israel di sana menewaskan pimpinan Hisbullah Hassan Nasrowah, Jumat 27 September 2024. Tak hanya menewaskan Nasrowah, namun juga merenggut nyawa lebih dari 20 anggota kelompok tersebut. Di lain sisi serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 1.400 warga Lebanon, termasuk warga sipil, petugas, medis, dan anggota Hisbullah. Selain itu, eskalasi konflik Israel dengan Hisbullah telah memaksa 1,2 juta orang mengungsi dari rumah mereka dalam waktu kurang dari dua minggu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sendiri berdalih, serangan di Lebanon menargetkan Hisbullah untuk mengembalikan keamanan wilayah utara Israel. Dengan begitu, warga Israel di utara yang kini menjadi pengungsi bisa kembali ke rumah mereka dengan aman. Terima kasih telah menonton!